Ceng Feng, sekarang kita telah melepaskan semua kepura-puraan dengan Raja Penyumistrius, kita harus selalu waspada terhadapnya. Dengan kekuatannya, akan terlalu mudah untuk membunuh kita. Yue Nichang menatap sosok yang pergi dari empat binatang iblis dan berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, aku akan berhati-hati, tetapi jika itu benar-benar sampai pada situasi di mana aku tidak bisa mengelak, itu tidak akan bisa membunuhku. Ye Chen Feng menggunakan satu bulan ini untuk menyempurnakan dua jimat formasi dengan tepat untuk menghadapi Raja Penyumistrius. Ayo pergi, kuharap kita mendapatkan sesuatu dalam satu tahun ini. Dengan itu, Ye Chen Feng memasukkan boneka pedang ke dalam kantong spasialnya dan dengan cepat mengepakkan sayap peng emasnya, terbang menuju ujung gurun dengan kecepatan yang sangat cepat. Cheng Feng, mengapa pinggiran gua bawa air ini begitu besar? Ye Chen Feng mengambil Yue Nichang dan dengan cepat terbang di atas kehampaan selama sekitar satu hari, tetapi mereka masih belum bisa mencapai ujung gurun. Ini menyebabkan Yue Nichang mengungkapkan ekspresi kaget yang tebal. Kekuatan master gua ini tidak bisa diremehkan. Jika tebakan saya benar, pinggiran gua ini terbentuk dari puluhan ribu jimat formasi. Dengan otak pemakan dewa, pengetahuan Ye Chen Feng jauh melampaui pengetahuan Yue Nichang, jadi dia dengan mudah melihat kebenaran dari ruang gurun ini. Ini ruang biji master tiang legendaris. Yue Nichang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan heran, mungkinkah penguasa gua ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar? Kekuatan raja yang tiada taranya sudah cukup mengejutkan, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berada di puncak piramida Benua Dohun. Dengan lambayan tangan, mereka bisa menghancurkan gunung dan memotong sungai. Mereka benar-benar karakter hebat yang bisa mengguncang seluruh Benua Dohun dengan hentakan kaki mereka. Iya, penguasa gua ini kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Terlebih lagi, dia harus menjadi salah satu yang terbaik di antara mereka. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Keberuntungan apa yang akan ditinggalkan kaisar tanpa tandingan di sini? Mata indah Yue Nichang bersinar dengan antisipasi. Oasis, ada oasis di depan. Ayo pergi ke sana dan istirahat. Ye Chen Feng membawa Yue Nichang dan terbang selama lebih dari enam jam. Mereka sudah meninggalkan Raja Penyu Hitam dan yang lainnya jauh di belakang. Mereka melihat oasis hijau subur di kejauhan. Itu dipenuhi dengan pepohonan hijau dan lingkaran cahaya air yang beriak. Mereka langsung terbang. Betapa indahnya, aku tidak pernah menyangka akan ada oasis yang begitu indah di gurun yang sunyi ini. Melihat rerumputan hijau subur, pohon-pohon tua yang tinggi, dan air danau yang beriak, wajah menawan Yue Nichang mengungkapkan jejak kegembiraan. Dia segera melepas sepatu bot kecilnya dan berjalan tanpa alas kaki ke dalam danau. Cheng Feng, bisakah aku mandi? Merasakan air danau yang sejuk dan menyegarkan, Yue Nichang tidak sabar untuk membasuh darah di tubuhnya. Oke, aku akan menjagamu. Cepatlah, aku khawatir akan berbahaya jika kamu tinggal terlalu lama. Yue Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata tanpa daya. Cheng Feng, jika kamu ingin melihatku mandi, ingatlah untuk memberitahuku. Jangan mengintip, itu tidak baik untuk tubuhmu. Yue Nichang melirik Yue Chen Feng dengan menawan dan berkata dengan berani. Aku tidak akan menonton. Yue Chen Feng tersenyum masam dan berbalik untuk meninggalkan oasis, meninggalkan Yue Nichang yang tertawa lepas. Aku ingin tahu apakah otak pemakan dewa dapat memecahkan segel gua ini dengan kekuatannya. Merasa bahwa pencapaian Master Gua dalam pola susunan melebihi imajinasinya, Yue Chen Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuka segel dan memasuki gua. Waktu berlalu menit demi menit. Saat Yue Chen Feng dengan sabar menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, jeritan ketakutan Yue Nichang tiba-tiba datang dari oasis. Ada yang salah. Yue Chen Feng tiba-tiba berdiri. Persepsinya yang tajam mendeteksi niat membunuh yang kuat di danau dalam oasis. Tanpa ragu, dia memanggil Golden Rockwings dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia terbang ke oasis, dia menemukan bahwa Moon Raiman, yang diselimuti kabut, sedang bertarung dengan murlok yang tertutup sisik tebal. Ia memiliki sirip di samping telinganya, mulut yang besar, dan garpu baja di tangannya. Wayang. Yue Chen Feng menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk memindai manusia ikan yang aneh itu. Dia menemukan bahwa tidak ada vitalitas di tubuhnya. Jelas bahwa itu sama dengan boneka pedang, boneka yang dibuat oleh orang lain. Namun, boneka pedang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan boneka manusia ikan di depannya dalam hal kekuatan dan keahlian. Boneka manusia ikan di depannya paling-paling setara dengan ahli level 2 puncak mistik bissek. Nih Chang, cepat pergi ke darat dan kenakan pakaianmu. Serahkan padaku. Ye Chen Feng memperingatkan dan menamparkan tas kian kun miliknya. Pedang surgawi kesalahan raksasa yang beratnya lebih dari 5.000 kg terbang keluar dan menusuk ke arah boneka manusia ikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang itu memaksa boneka manusia ikan mundur. Gugu. Menghadapi serangan pedang surgawi kesalahan raksasa Ye Chen Feng, boneka manusia ikan itu berteriak marah. Itu melambaikan trisula bajanya dan mengerahkan kekuatan danau untuk menyerang Ye Chen Feng. Pilar air membubung ke langit seperti naga banjir yang melonjak dan membombardir tubuh Ye Chen Feng. Air roh frost yang mendalam, segel es. Menghadapi serangan terkonsentrasi di dalam air, Ye Chen Feng segera memobilisasi kekuatan air roh mendalam beku dan membekukan pilar air menjadi es. Kemudian, dengan bantuan Titanic Vault Heavenly Sword, dia melancarkan serangan ke boneka merman. Pedang bunuh instan. Saat Ye Chen Feng meluncur di udara, kekuatan pedangnya yang sempurna menyembur keluar dari tubuhnya dan menuangkan semua kekuatannya ke pedang surgawi kesalahan raksasa. Dia mengaktifkan Giant Vault Heavenly Sword dan menghancurkan trisula baja di tangan boneka manusia ikan itu. Dia kemudian menebas bahu boneka manusia ikan itu. Betapa tubuh yang tangguh. Bahu boneka manusia ikan itu diserang oleh pedang surgawi kesalahan raksasa. Hanya sebagian kecil sisik hitamnya yang patah dan bekas pedang kecil tertinggal. Pa. Setelah bahunya terluka oleh Ye Chen Feng, ekor ikan panjang terbang keluar dari danau dan melecut ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Ye Chen Feng memegang pedang surgawi kesalahan raksasa dan memblokir serangan ekor boneka manusia ikan, arus listrik yang kuat dikirim keluar dari ekor bersisik hitam dan mengalir ke tubuh Ye Chen Feng. Arus listrik yang kuat membuat tubuhnya mati rasa untuk sementara waktu. Boneka pedang. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng, yang memiliki reaksi lambat, memanggil boneka pedang dan memaksa mundur serangan ekor boneka ikan itu. Dia kemudian menjalin area besar cahaya pedang dan mengelilingi boneka manusia ikan. Di bawah serangan sengit boneka pedang, boneka manusia ikan itu segera tidak dapat bertahan dan akhirnya terbelah oleh boneka pedang. Eh, apa itu? Tulang kristal iblis. Setelah tubuh boneka manusia ikan itu hancur, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan dua tulang kristal iblis seukuran mutiara di dalam tubuhnya. Mereka mengandung kekuatan guntur dan setan ki. Sepertinya tulang kristal iblis dari tiga serikat pedagang diperoleh dari membunuh boneka-boneka ini. Ye Chen Feng melambaikan tangannya dan melepaskan gumpalan kekuatan jiwa. Dia menerima dua tulang kristal iblis dan kembali ke pantai. Ni Chang, kita masing-masing akan mengambil salah satu dari dua tulang kristal iblis ini. Mari kita sempurnakan dulu dan kemudian masuk lebih dalam ke padang pasir. Ancaman raja penyu hitam terlalu besar, dan gua ini penuh dengan keanehan. Untuk lebih meningkatkan kekuatannya, Ye Chen Feng memutuskan untuk segera menyempurnakan tulang kristal iblis dan mengeraskan tulangnya sendiri. Oke. Yue Ni Chang, yang berpakaian rapi, rambutnya yang hitam legam meneteskan tetesan air, dan tubuhnya memancarkan aroma yang samar, mengangguk dan berkata. Ayo pergi ke dasar danau. Untuk menghindari menarik perhatian raja penyu hitam, iblis hitam, dan yang lainnya, Ye Chen Feng memilih untuk menyempurnakan tulang kristal iblis di dasar danau. Begitu mereka mencapai dasar danau, Ye Chen Feng menyuruh boneka pedang dan Yue Ni Chang melindunginya. Meminjam kekuatan otak pemakan dewa, dia perlahan melahapki iblis di dalam tulang kristal iblis dan menyempurnakannya dengan Yue Ni Chang. Kira-kira sehari kemudian, Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang selesai memurnikan tulang kristal iblis. Dengan bantuan tulang kristal iblis yang mengandung kekuatan guntur dan kilat, Ye Chen Feng berkultivasi hingga 60 persen dari alam bone tempering. Kekuatan fisiknya meningkat pesat, mencapai hampir 400 ribu jin. Adapun Yue Ni Chang, dia berkultivasi hingga 70 persen dari alam bone tempering, kekuatan fisiknya mencapai 150 ribu jin. Ayo pergi. Dengan kekuatan fisiknya yang meningkat pesat, Ye Chen Feng tidak menunda lagi. Dia meninggalkan danau yang membekukan tulang bersama Yue Ni Chang, memanggil sayap Raja Wali Emas, dan terus terbang menuju ujung gurun. 212. Sungguh Rune Formasi Yang Kuat. Ini seharusnya menjadi batasan Rune Formasi yang mengisolasi mansion bagian dalam. Ye Chen Feng melihat pembatas tirai tipis di depannya dan merasa bahwa pembatas itu dipenuhi dengan Rune Formasi yang kuat. Kekuatan Rune Formasi ini benar-benar di luar pemahaman Ye Chen Feng. Dapat dikatakan bahwa Rune Formasi yang membentuk batasan ini adalah Rune Formasi paling menakutkan yang pernah dilihat Ye Chen Feng. Ni Chang, Suot Wupet, Lindungi Aku. Aku akan mencoba memecahkan batasan Rune Formasi ini. Ye Chen Feng menginstruksikan dan duduk bersilah di bawah tirai tipis. Dia menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk menembus batasan dan mencoba memecahkannya. Meskipun otak pemakan dewa sangat kuat, ranah Ye Chen Feng terlalu rendah. Kekuatan otak pemakan dewa sangat terbatas, jadi sangat sulit baginya untuk memecahkan batasan Rune Formasi ini. Untungnya, Ye Chen Feng memiliki Golden Rock Wings, jadi dia telah meninggalkan Mystic Turtle King, Black Demon, dan yang lainnya jauh di belakangnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengganggu Ye Chen Feng untuk waktu yang singkat. Sungguh Rune Formasi yang misterius. Orang itu benar-benar telah memahami Rune Formasi sedemikian rupa. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami dan menyimpulkan Rune Formasi. Bahkan dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tidak akan dapat memecahkan batasan Rune Formasi ini dalam waktu singkat. Hari-hari berlalu, Ye Chen Feng seperti patung. Dia duduk bersilah di tempat tanpa bergerak, terus-menerus menggunakan otak pemakan dewa untuk memecahkan Rune Formasi. Pada hari keempat, Black Demon, Sword Demon, dan yang lainnya muncul. Mereka benar-benar datang ke sini selangkah lebih maju dari kita. Mata keruswot Demon menembakkan niat membunuh yang tajam. Dia memandang Ye Chen Feng dan boneka pedang yang hampir membunuhnya dan berkata dengan dingin. Ye Chen Feng itu tidak sederhana. Hanya sayapnya saja yang membuatnya tak terkalahkan, kata Iblis Hitam dengan suara rendah. Para ahli dari sekte binatang Suan tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Hanya ketika mereka menerobos ke alam reverse bisking, mereka dapat mengandalkan perubahan kualitatif dari binatang spiritual mereka untuk memadatkan sayap jiwa dan memiliki kemampuan untuk terbang. Iblis Hitam, haruskah kita mencoba membunuhnya? Jika kita bekerja sama, kita mungkin punya kesempatan. Pedang Iblis juga mendambakan harta karun di tubuh Ye Chen Feng, terutama pedang surgawi kesalahan raksasa. Itu adalah godaan yang fatal baginya. Jangan khawatir, sekarang bukan waktunya untuk membunuhnya. Tunggu sampai kita memasuki istana bagian dalam. Setan Hitam menggelengkan kepalanya. Setelah menyaksikan metode tak berujung Ye Chen Feng, dia memiliki perasaan jauh di dalam hatinya bahwa Ye Chen Feng mungkin dapat membantunya memasuki istana dalam dan mencari peluang yang lebih besar. Cheng Feng, Setan Hitam, dan yang lainnya ada di sini. Yue Nichang melihat Iblis Hitam dan tiga lainnya datang dari jauh. Hatinya menegang. Dia segera membangunkan Ye Chen Feng, yang melanggar batasan formasi. Kamu Chen Feng, jangan gugup. Kami tidak bermaksud jahat padamu. Setan Hitam memandang Ye Chen Feng, yang memandangnya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, dan mengungkapkan senyum ramah. Dia berkata, Apakah Anda tertarik bekerja dengan saya untuk melanggar batasan ini? Kenapa? Kamu punya cara? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya. Setelah belajar selama sekitar empat hari, Ye Chen Feng tidak menemukan petunjuk apapun. Jadi, meskipun dia tahu bahwa Iblis Hitam tidak berguna, dia masih merasa sedikit tertarik. Saya telah membawa formasi kuno, dan saya dapat mengontrol formasi kuno ini untuk menyerang batasan, menyebabkannya berubah. Jika pencapaian Anda dalam formasi rune cukup dalam, Anda mungkin dapat memperoleh manfaat yang tidak terduga. Iblis Hitam memberitahu Ye Chen Feng metodenya tanpa menyembunyikan apapun. Kita dapat mencoba metode ini, tetapi kamu harus bersumpah demi Dao Surgawi bahwa kamu tidak akan menyelinap menyerangku saat aku menghancurkan formasi. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, Tidak masalah. Iblis Hitam menganggup dan bersumpah pada Dao Surgawi. Bagus. Jangan tunda. Ayo mulai. Untuk memasuki Inner Mansion, Ye Chen Feng memilih untuk meminta kulit harimau. Dia mengambil risiko. Formasi pembunuh Iblis muncul. Sebuah cincin bertatakan permata di jari Black Demon tiba-tiba memancarkan sejumlah besar cahaya hitam. Formasi besar yang dipenuhi dengan cahaya Iblis muncul dari ring. Cincin Alam Semesta. Melihat cincin permata di jari Black Demon, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka setan hitam memiliki cincin Alam Semesta yang tak ternilai dan sangat langka. Formasi pembunuh Iblis, Serang. Setelah memanggil formasi pembunuh Iblis, Iblis Hitam segera mengaktifkan formasi besar itu. Cahaya hitam menyerang tak berujung menyembur keluar dari formasi pembunuhan Iblis, memancarkan teriakan hantu yang mengangkat rambut. Itu membombardir pembatasan pola formasi seperti tirai cahaya. Gemuruh. Pembatasan diserang oleh Demon Killing Formation dan berfluktuasi dengan keras. Kekuatan yang kuat menyembur keluar dari pembatasan dan membubarkan serangan cahaya hitam. Kekuatan yang kuat memecahkan tanah. Otak pemakan dewa, pahamilah. Ye Chen Feng memerintahkan boneka pedang untuk waspada terhadap pedang Iblis dan yang lainnya setiap saat. Sambil menahan mundurnya, dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam batasan yang berfluktuasi dengan keras untuk memahami perubahan dalam pola formasi. Metode ini memang efektif. Otak pemakan dewa memahami selama lebih dari enam jam. Melalui perubahan halus dalam pola formasi, ia memahami sebuah petunjuk dan mulai memahami secara perlahan. Ao-ao. Kalian manusia sebenarnya lebih cepat dari raja ini. Bocah rendahan, mari kita lihat kemana kamu bisa lari hari ini. Ye Chen Feng baru saja menemukan petunjuk untuk memecahkan batasan ketika raungan menggelinding datang dari jauh. Raja Kura-Kura Hitam, yang telah berubah menjadi bentuk aslinya, menginjak pasir kuning dan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja Kura-Kura Hitam, jangan sakiti Ye Chen Feng dulu. Dia mungkin bisa membantu kita memasuki rumah dalam. Ketika Black Tortoise King muncul, Black Demon yang mengendalikan Demon Killing Formation segera mengirimkan pesan ke Black Tortoise King. Di bawah instruksi setan hitam, pedang setan diblokir di depan Raja Kura-Kura Hitam, mencegahnya mendekati Ye Chen Feng. Apa? Bajingan itu benar-benar memiliki kemampuan ini? Mata bundar Raja Kura-Kura Hitam menatap Ye Chen Feng dan bertanya dengan ekspresi tak percaya. Beri dia waktu sebulan. Jika dia tidak membuat kemajuan apapun dalam sebulan, kamu dan aku akan bekerja sama untuk membunuhnya dan membagi harta di tubuhnya. Setan hitam mengirimkan pesan. Baiklah, Raja ini akan membiarkan bocah itu hidup sebulan lagi. Raja Kura-Kura Hitam menganggupkan kepalanya yang besar dan mengirim pesan. Kamu Chen Feng, jangan khawatir. Aku sudah menyelesaikan dendam antara kamu dan Raja Kura-Kura Hitam. Kamu dapat melanggar batasan tanpa khawatir. Black Demon menatap wajah serius Ye Chen Feng dan berkata. Mendengar kata-kata setan hitam, mata tajam Ye Chen Feng mengamati Raja Kura-Kura Hitam, yang tidak mendekatinya tanpa izin. Dia memejamkan mata dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk mendobrak batasan. Setelah tiga hari berikutnya, Xing Yun, Xing Hun, dan Gu Tian Xing muncul bersama. Ketika mereka bertiga menemukan bahwa penghalang seperti tirai bergerak perlahan dan membentuk pusaran air yang sangat lambat di tengah pembatas, mereka tampak seperti telah melihat hantu. Bisakah Ye Chen Feng benar-benar bisa menembus batasan Inner Mansion? Xing Yun, Gu Tian Xing, dan yang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Waktu berlalu dengan cepat dan sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ke-20 pemahaman Ye Chen Feng tentang rune formasi, rune formasi saling silang muncul di otak pemakan dewa. Pola dan struktur rune formasi ini persis sama dengan yang ada di Inner Mansion. Di bawah kendali setan hitam, Ye Chen Feng akhirnya memahami rune formasi. Dia bisa membalikkan rune formasi kapan saja dan memasuki Inner Mansion. Ni Chang, pura-pura menyekak keringatku dan datang ke sisiku. Ye Chen Feng mengirimkan pesan ke Yue Ni Chang. Setelah menerima pesan Ye Chen Feng, hati Yue Ni Chang bergetar. Dia mengeluarkan sapu tangan harum dari tas kosmosnya dan berjalan ke sisi Ye Chen Feng. Dia tampak menyekak keringat di dahi Ye Chen Feng dengan intim. Namun, tindakan intimnya tidak menarik banyak perhatian. 213. Oh tidak, kami telah dibodohi oleh anak itu. Melihat Ye Chen Feng membawa Yue Ni Chang ke dalam batasan dan menghilang, Hei Mo, Black Turtle King, dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka meledak. Mereka menyerang riak energi dari pembatasan. Karena pembatasan ini diubah secara paksa oleh Ye Chen Feng, itu menjadi rapuh dalam waktu singkat. Black Turtle King dan yang lainnya menyerang dengan ganas, terus-menerus menghancurkan formasi dan merobek batasannya sedikit demi sedikit. View, akhirnya masuk. Setelah dengan lancar memasuki Inner Mansion, Ye Chen Feng menghela nafas lega dan melihat sekeliling lingkungan. Tempat yang indah Ye Chen Feng telah melihat banyak pemandangan seperti negeri Dongeng, tapi saat pertama kali memasuki Inner Mansion, dia masih kecewa dengan pemandangan indah di depannya. Lautan awan yang luas mengalir perlahan di antara pegunungan abadi. Banyak pohon kuno ditutupi dengan buah-buahan yang menggiurkan. Mata air roh yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari bawah tanah. Energi spiritual di udara membuat orang merasa rileks dan bahagia hanya dengan menghirupnya. Bagaimana pemandangan di Inner Mansion bisa begitu indah? Melihat pemandangan seperti mimpi di depannya, seru Yue Nichang, matanya penuh dengan kemabukan. Ayo pergi, Cheng Feng. Ayo pergi ke Inner Mansion untuk mencari peluang. Setelah memasuki Inner Mansion, yang seperti surga, Yue Nichang tidak sabar untuk menemukan kesempatannya sendiri. Tunggu, Nichang, jangan bergerak. Tepat ketika Yue Nichang ingin berlari dan memetik buah merah cerah untuk memuaskan dahaga, Ye Chen Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Ada apa, Cheng Feng? Apakah ada bahaya di sini? Melihat wajah Ye Chen Feng tiba-tiba menjadi serius, Yue Nichang segera berhenti dan bertanya dengan lembut. Apa yang kita lihat tidak nyata. Kalau tidak salah, pemandangan indah di depan kita adalah ilusi formasi. Ada bahaya di sini. Ye Chen Feng melihat pemandangan indah di depannya seperti kilat dan melepaskan kekuatan otak pemakan dewa. Suat Pupet, serang pohon setinggi 100 meter di barat laut. Tatapan Ye Chen Feng mengunci pohon setinggi 100 meter di barat laut. Itu adalah pohon raksasa dengan dedaunan lebat yang tampak seperti pilar yang menopang langit. Dia memberi perintah pada boneka pedang. So. Ketika boneka pedang mendekati pohon setinggi 100 meter dengan pedang langit Titanic vaultnya, sambaran petir turun dari langit tanpa peringatan apapun, membombardir tubuh boneka pedang dengan kecepatan ekstrim. Seperti yang diharapkan, ada bahaya di sini. Ekspresi Yue Nichang sedikit berubah saat dia melihat sambaran petir terus-menerus. Jika Ye Chen Feng tidak menghentikannya tepat waktu, dia akan terluka parah oleh sambaran petir yang tiba-tiba. Menahan serangan gemuruh dari surga ke-9, boneka roh pedang mendekati pohon raksasa sepanjang 100 meter dengan kecepatan yang sangat cepat dan melancarkan serangan sengit padanya. Bayangan pedang berbentuk bulan sabit terus menyerang pohon raksasa itu. Cahaya pedang yang tajam menghilangkan semua kecemerlangan di sekitarnya. Fluktuasi keras di udara terus menghasilkan suara kain robek. Setelah serangkaian serangan sengit, pohon raksasa setinggi 100 meter itu menjadi debu dan tersebar di udara. Kemudian, ruang yang indah tiba-tiba hancur seperti pecahan kaca dan formasi kuno yang bergerak perlahan menyelimuti kepala mereka. Seperti yang diharapkan, pemandangan barusan adalah ilusi formasi. Melihat formasi kuno di depannya, yang memancarkan aura sederhana dan keras, ekspresi Ye Chen Feng menjadi lebih serius. Ini karena dia merasakan niat membunuh yang kuat dari formasi kuno ini. Swat Pupet, bantu kami membuka jalan. Nih Chang, kamu berdiri di tengah. Aku akan menutupi bagian belakang. Ayo pergi. Dengan itu, Ye Chen Feng dan dua lainnya berbaris dan bergegas ke formasi kuno yang dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Saat Ye Chen Feng dan dua lainnya masuk ke formasi kuno, formasi kuno diaktifkan. Tekanan kuat melonjak dari langit seperti gunung yang mengjulang tinggi dan menekan mereka bertiga. Menghadapi tekanan ini, energi Swat Pupet terus terkuras. Ye Chen Feng dan Yue Nih Chang dengan cepat mengedarkan Six Meridian Divine Shield mereka untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Mereka menahan tekanan dan berjalan selangkah demi selangkah menuju akhir formasi kuno. Gemuruh. Gemuruh. Ye Chen Feng dan dua lainnya menahan tekanan besar dan perlahan bergerak maju. Sejumlah besar guntur melonjak dari segala arah dan berkumpul menjadi tiga naga banjir guntur sepanjang 10 meter dengan satu tanduk di kepala mereka yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Mereka melancarkan serangan ke arah mereka. Menghadapi serangan tiga Thunder Float Dragons, Swat Pupet tidak mengelak sama sekali. Sambil menahan serangan naga banjir guntur, ia menggunakan pedang surgawi kesalahan raksasa untuk melakukan serangan balik dan merusak tubuh naga banjir guntur. Mengaum. Sementara boneka pedang bertarung melawan tiga naga banjir guntur dengan sendirinya, dua naga banjir guntur yang menakutkan lainnya muncul dan menyerang Ye Chen Feng dari belakang. Menghadapi serangan mendadak itu, raungan naga yang keras bergema dari tubuh Ye Chen Feng. Hantu naga darah yang menakutkan muncul di belakangnya dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Cloud Palem yang runtuh. Menyatu dengan kekuatan naga darah, Ye Chen Feng menuangkan kekuatan 400 ribu jin ke telapak tangan kanannya dan meluncurkan telapak awan runtuh kedua segel naga darah. Itu membombardir kepala naga banjir guntur yang dekat dengannya. Gemuruh. Guntur memekakan telinga bergema. Naga banjir guntur yang besar didorong mundur oleh kekuatan 400 ribu jin Ye Chen Feng dan telapak awan yang runtuh. Serangan Yueni Chang dengan Aquamun Everlasting Sword juga dengan kuat menahan serangan Thunder Flood Dragon terakhir. Jangan terus bertarung. Kecepatan penuh. Meskipun kelompok Ye Chen Feng menahan serangan naga banjir guntur dengan serangan mereka, naga banjir guntur tidak dapat dibunuh dalam formasi kuno ini. Menyadari masalah ini, kelompok Ye Chen Feng terus bergerak maju sambil menahan tekanan besar dan serangan Thunder Flood Dragons. Saat mereka masuk lebih dalam, jumlah naga banjir guntur dalam formasi kuno meningkat. Tekanan pada kelompok Ye Chen Feng meningkat. Pada akhirnya, lusinan naga banjir guntur yang mematikan benar-benar menutup jalan mereka, mencegah mereka untuk bergerak maju. Ni Chang, kamu baik-baik saja. Ye Chen Feng memandang Yueni Chang, yang terengah-engah dan kelelahan, dan bertanya dengan prihatin. Meskipun kultivasi Yueni Chang jauh lebih tinggi daripada Ye Chen Feng, Ye Chen Feng memiliki primal chaos di Fine Wood. Ketahanannya terhadap petir sangat tinggi. Selain kekuatan fisiknya yang luar biasa, konsumsinya jauh lebih sedikit daripada konsumsi Yueni Chang. Jangan khawatirkan aku. Aku masih bisa bertahan. Yueni Chang menarik nafas dalam-dalam dan menjawab. Namun, serangan puluhan Thunder Flood Dragon terlalu mengerikan. Serangan luar biasa benar-benar menyelimuti mereka. Teknik roh kehidupan. Situasinya mendesak. Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia langsung membakar 50 tahun kekuatan hidupnya. Sejumlah besar kekuatan hidup meletus di tubuhnya, dengan cepat meningkatkan tingkat kultifasinya. Dalam sekejap, tingkat kultifasi Ye Chen Feng naik dari level 4 Celestial Beast Immortal ke level 3 Celestial Beast Grandmaster. Raungan naga darah bergema di langit. Sword Puppet, serang dengan sekuat tenaga. Setelah menggunakan teknik roh kehidupan untuk meningkatkan tingkat kultifasinya sebanyak lima alam kecil, kekuatan Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dia meraung dan menyerang bersama dengan boneka pedang, menyerang lusinan naga banjir petir yang menghalangi jalan mereka. Tujuh Pedang Penghakiman, Frost Extreme. Kekuatan menakutkan dari jalan agung berkembang dengan cepat. Extreme Frost Sword Aura seperti meteor yang jatuh ke dunia fana. Itu membekukan kehampaan dan memusnahkan petir yang dilepaskan oleh puluhan naga banjir guntur. Pada saat ini, boneka pedang membakar kekuatan 50 ribu kristal jiwa kelas menengah. Seluruh tubuhnya bergabung dengan pedang surgawi kesalahan raksasa, berubah menjadi pedang raksasa yang menembus kehampaan. Itu menebas ke depan dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan. Ni Chang, ayo pergi. Saat boneka pedang berubah menjadi pedang dan menyerang dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng memanggil sayap Raja Wali Emas. Dia memeluk Yue Ni Chang yang kelelahan dan terengah-engah di lengannya dan keluar dari barisan kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. 214. Boneka pedang, terus bakar kristal jiwa tingkat menengah dan serang dengan sekuat tenaga. Merasakan bahwa boneka pedang telah membakar 50 ribu kristal jiwa kelas menengah dan hampir kehabisan energi, Ye Chen Feng memerintahkannya untuk membakar kristal jiwa kelas menengah dengan segala cara dan menyerang dengan momentum yang tak terhentikan. Saat boneka roh pedang terus-menerus membakar kristal jiwa kelas menengah untuk menyerang, naga banjir petir yang mencoba menghalangi jalannya semuanya disayat. Sejumlah besar ledakan menggelegar terdengar dalam formasi kuno, menyebabkan Ye Chen Feng dan jiwa pedang roh pupet bergetar. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Setelah sekitar setengah jam, Ye Chen Feng dan dua lainnya telah menghancurkan puluhan naga petir yang mencoba menghentikan mereka dan muncul di tepi susunan kuno. Gemuruh. Dengan gempa susulan yang kuat, boneka pedang menebas penghalang cahaya di tepi susunan kuno dengan sekuat tenaga. Sejumlah besar ledakan muncul di permukaan penghalang dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Tujuh pedang penghakiman, sangat dingin. Ye Chen Feng melihat bahwa serangan habis-habisan suat pupet telah gagal menembus penghalang cahaya. Golden Rock mengepakkan sayapnya dengan keras, menahan tekanan spasial yang mengerikan, dan terbang ke udara. Itu menyerang penghalang cahaya yang retak dan menebas cahaya pedang dari dao besar. Ledakan. Cahaya pedang ekstrim dingin, terbentuk dari kekuatan dao besar, merobek ruang gravitasi dan merobek naga petir yang melesat ke arahnya. Ayo pergi. Layar lampu pembatasan rusak. Sayap Raja Wali Emas mengepak dengan keras. Dia menuki ke bawah dan muncul di samping Yueni Sang, memeluknya. Bersama dengan sword spirit pupet, mereka melewati layar lampu pembatas yang dengan cepat menutup. Mereka berhasil terbang keluar dari formasi kuno yang dipenuhi dengan niat membunuh dan memasuki aulah sederhana dan kuno. Huff, huff, akhirnya kita berhasil keluar. Setelah melewati susunan kuno, Ye Chen Feng terengah-engah. Dia masih memiliki ketakutan yang tersisa dari apa yang baru saja dia alami. Namun, untuk keluar dari susunan kuno, boneka pedang telah menghabiskan hampir 200 ribu kristal jiwa kelas menengah. Ye Chen Feng juga telah membakar 50 tahun masa hidupnya. Konsumsi ini diluar ekspektasi Ye Chen Feng. Awalnya saya berpikir bahwa hampir 1 juta kristal jiwa kelas menengah akan cukup untuk mendukung konsumsi boneka pedang. Tapi sekarang kita baru saja memasuki rumah bagian dalam, kita telah mengkonsumsi hampir 400 ribu kristal jiwa kelas menengah. Jika situasi ini terus, aku akan segera kehabisan kristal jiwa kelas menengah. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri dalam kesusahan saat dia menggabungkan 300 ribu kristal jiwa kelas menengah lainnya ke dalam tubuh boneka pedang. Ni Chang, ayo kita lanjutkan. Ye Chen Feng menduga bahwa pembatasan rumah bagian dalam mungkin tidak dapat menghentikan Raja Penyu Hitam. Untuk mencegah mereka mengejar ketinggalan, Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang masing-masing meminum seteguk kecil air takdir surgawi. Mereka langsung memulihkan kekuatan jiwa mereka yang dikonsumsi dan berjalan ke koridor panjang. Dan di dinding di kedua sisi koridor ini, digantung lukisan totem kuno yang besar. Lukisan-lukisan kuno ini menggambarkan naga banjir melonjak ke langit, ribuan Yao menyerang kota, pertempuran besar antara manusia dan Yao, pembantaian berdarah ribuan mil. Saat mereka berjalan, Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang merasa seolah jiwa mereka tersedot oleh lukisan kuno ini. Seolah-olah mereka secara pribadi mengalami pemandangan dalam lukisan kuno tersebut. Perlahan, Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang berjalan semakin lambat. Semakin banyak putih muncul di mata mereka saat mereka kehilangan diri. Tapi saat jiwa Ye Chen Feng hilang, otak pemakan dewa melepaskan kekuatan menelan yang kuat. Itu menelan ilusi yang mengikis jiwanya dan membangunkannya. Ni Chang, cepat bangun. Ye Chen Feng tiba-tiba terbangun. Dia menemukan bahwa pupil Yue Ni Chang telah menghilang dan matanya benar-benar putih. Napasnya kacau dan dia gelisah. Dia merasa seperti dirasuki. Dia segera mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan membangunkannya dari ilusi. Ada apa? Apa yang salah denganku? Setelah bangun, Yue Ni Chang merasakan niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Dia memiliki dorongan untuk membunuh seseorang. Dia dengan cepat menatap Ye Chen Feng dan bertanya dengan waspada. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk merasakan keanehan lukisan kuno ini. Dia berbisik, ada yang salah dengan lukisan-lukisan kuno ini. Mereka bisa membuat jiwa kita kehilangan diri kita sendiri dan membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Ye Chen Feng berkata, Ni Chang, tutup matamu dan jangan melihat lukisan kuno ini. Dengan cara ini, efek ilusi akan berkurang padamu. Aku akan membawamu pergi dari sini. Oke. Yue Ni Chang menganggup dengan patuh dan menutup matanya. Dia membiarkan Ye Chen Feng memegang tangan kecilnya yang lembut dan membawanya ke ujung koridor yang berliku ini. Saat mereka masuk lebih dalam, ilusi yang dihasilkan oleh lukisan kuno menjadi semakin kuat. Sejumlah besar adegan ilusi muncul di depan mata Ye Chen Feng, mencoba kehilangan jiwanya. Namun, dengan kekuatan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng melihat sifat dari ilusi ini. Dia memegang tangan kecil Yue Ni Chang dan dengan cepat berjalan ke ujung koridor. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng dan dua lainnya berjalan melewati koridor yang panjangnya ratusan ribu meter. Ketika mereka sampai di ujung koridor, mereka menemukan bahwa di ujung koridor, ada dua patung dengan mata tertutup. Mereka mengenakan baju besi emas dan memegang pedang berkepala naga. Mereka perkasa dan pantang menyerah. Sungguh fluktuasi jiwa yang kuat. Persepsi jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan fluktuasi energi jiwa yang intens dari kedua patung ini. Dia segera menjadi waspada dan memerintahkan boneka pedang untuk melindungi Yue Ni Chang, yang matanya tertutup dan ekspresi menyakitkan di wajahnya saat dia berjuang untuk melawan ilusi. Dia kemudian berjalan sendirian. Weng! Ketika Ye Chen Feng berjarak tiga meter dari kedua patung ini, mereka tiba-tiba membuka mata. Energi jiwa yang kuat melonjak dan langsung berubah menjadi dua dewa perang jiwa yang memegang pedang berkepala naga. Mereka menebas Ye Chen Feng. Darah naga, sekering. Tiba-tiba diserang oleh dua dewa perang jiwa, raungan naga yang kuat bergema di tubuh Ye Chen Feng. Lampu merah tak berujung menyembur keluar dan langsung memadat menjadi naga darah sepanjang beberapa ratus meter. Kekuatan 400 ribu jin, tebas. Saat dia menyatu dengan naga darah, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan 400 ribu jin. Dia memegang pedang surgawi kesalahan raksasa dan bentrok dengan dua dewa perang jiwa. Meskipun kekuatan serangan kedua dewa perang jiwa sangat mengerikan, pertahanan mereka sangat lemah karena mereka memiliki tubuh jiwa. Ye Chen Feng menggunakan pantom pergeseran dan menciptakan sembilan bayangan. Dia menghindari serangan sambil menunggu kesempatan untuk menyerang tubuh mereka. Tujuh pedang penghakiman, dingin ekstrim. Ye Chen Feng bertarung sengit dengan dua dewa perang jiwa selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Tiba-tiba, dia menemukan kesempatan terbaik untuk menyerang. Aura pedangnya yang sempurna melonjak keluar dari tubuhnya, dan kekuatan deduksi dao besar berubah menjadi sinar pedang yang sangat dingin. Dia menyerang dua dewa perang jiwa yang tubuhnya tumpang tindih. Cek cek. Setelah menghadapi cahaya pedang dingin ekstrim secara langsung, tubuh kedua dewa perang jiwa meledak dan berubah menjadi energi jiwa yang memenuhi langit. Namun, pada saat berikutnya, energi jiwa yang mengisi kekosongan melonjak dan mengalir ke jiwa Ye Chen Feng. Itu ingin merobek jiwanya. Otak pemakan dewa, makanlah. Namun, Ye Chen Feng sudah siap. Saat energi jiwa yang seperti sungai mengalir ke dalam jiwanya, dia segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahapnya. Usaran air yang melahap terbentuk di benak Ye Chen Feng dan melahap energi jiwa dari dua dewa perang jiwa. Retakan. Setelah energi jiwa dilahap, kedua patung itu langsung hancur. Pintu di ujung koridor terbuka secara otomatis. Aura kuno dan keru mengalir ke koridor. Ayo pergi. Ye Chen Feng memeluk Yue Nichang di tangannya. Dia dan boneka pedang bergegas keluar dari koridor yang dipenuhi ilusi. Mereka memasuki aula dalam yang dipenuhi dengan energi spiritual yang padat dan banyak patung. 215. Sudah berapa tahun, akhirnya, seseorang memasuki tempat ini. Ketika Ye Chen Feng masuk ke aula dalam, ratusan patung membuka mata mereka pada saat bersamaan. Kemudian, kekuatan jiwa yang kuat muncul di atas aula dalam, menyatu menjadi wajah tua. Senior, apakah kamu roh yang tinggal di gua bawah air ini? Melihat wajah tua di depannya, Ye Chen Feng langsung menebak bahwa kemungkinan besar itu adalah roh yang tinggal di gua bawah air ini. Iya, saya adalah arwah penghuni gua bawah air ini. Wajah tua itu berkata dengan suara yang dalam, jika kamu bisa melewati berbagai ujian di sini, kamu bisa mendapatkan warisan gua ini. Jika kamu memilih untuk menyerah, aku juga akan memberimu beberapa keuntungan. Lagi pula, kamu yang pertama manusia untuk mencapai tempat ini. Senior, keuntungan apa yang akan kamu berikan padaku jika kita memilih untuk menyerah? Yue Nichang tidak ingin menjadi beban bagi Ye Chen Feng. Dia menggigit bibir merahnya yang memikat dan menatap wajah tua itu saat dia bertanya. Masa sahat esens yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan tulang kristal iblis. Kata wajah tua itu. Oke, Junior memilih untuk menyerah. Yue Nichang berkata tanpa ragu. Nichang, bukankah kita setuju untuk memasuki gua bawah laut bersama? Mengapa Anda tiba-tiba menyerah? Apakah Anda tidak ingin peluang di sini? Ye Chen Feng tidak berharap Yue Nichang menyerah dan dengan cepat bertanya. Cheng Feng, aku sudah sangat puas bisa mencapai tempat ini dan mendapatkan sahat esens dan demon crystal bond. Aku akan menunggumu di sini. Aku akan menunggumu kembali dengan muatan penuh. Yue Nichang memandang Ye Chen Feng dengan tatapan lembut dan berkata dengan lembut. Ini. Oke, Cheng Feng, aku sudah mengambil keputusan. Kamu tidak perlu membujukku. Yue Nichang dengan lembut mengulurkan satu jari dan menekannya ke bibir Ye Chen Feng. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata. Ye Chen Feng tahu mengapa Yue Nichang memilih untuk menyerah dan khawatir tentang keselamatannya. Jadi dia bertanya, Senior Manor Spirit, jika temanku memilih untuk menyerah dan menunggu di sini, bisakah kamu melindunginya? Aku takut musuh di belakang dia akan melakukan sesuatu padanya. Selama dia tidak meninggalkan tempat ini, aku secara alami akan melindungi keselamatannya. Namun, jika dia pergi atas kemauannya sendiri, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata wajah tua itu dengan suara yang dalam. Terima kasih, Senior. Mendengar janji Manxian Spirit, Ye Chen Feng merasa lega. Dia menatap wajah menawan Yue Nichang dan berkata, Nichang, karena kamu sudah mengambil keputusan, maka tunggu aku di sini. Jika aku mendapat kesempatan untuk memasuki Gua Dewa, aku akan memberimu bagian. Cheng Feng, hati-hati, aku akan menunggumu. Yue Nichang mengangguk. Tiba-tiba, dia berjinjit dan dengan lembut mencium pipi Ye Chen Feng. Mem, Ye Chen Feng menatap mata berair Yue Nichang dan mengangguk berat. Junior, apakah kamu memutuskan untuk melanjutkan tes? Jika Anda gagal dalam ujian, Anda mungkin akan kehilangan nyawa Anda. Selain itu, warisan pamungkas yang ditinggalkan oleh guru tidak mudah diperoleh. Namun, Anda memiliki kelebihan Anda sendiri. Artinya, usia tulang Anda masih sangat mudah, sehingga kesulitannya akan relatif lebih rendah. The Mansion Spirit menatap mata tegas Ye Chen Feng dan mengingatkannya. Saya sudah memutuskan. Saya akan terus mengikuti ujian. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata dengan tegas. Bagus, ada tiga jalur di aula dalam ini. Mereka adalah jalur duri, jalur es dan salju, dan jalur bumi. Pilih satu dan terus maju, kata Mansion Spirit. Junior memilih jalur es dan salju. Dengan profound frost spirit water, resistensi Ye Chen Feng terhadap energi atribut air lebih kuat, jadi dia berkata tanpa ragu. Baiklah, kamu boleh terus maju. Namun, di jalan es dan salju, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Klonmu ini tidak dapat membantumu, kata Mansion Spirit. Junior mengerti. Ni Chang, aku pergi. Jadilah baik dan tunggu aku di sini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memasukkan boneka pedang ke dalam kantung Qian Kun miliknya. Dia berubah menjadi afterimage dan bergegas ke jalan es dan salju dengan kecepatan ekstrim. Senior, menurutmu apakah Cheng Feng memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Cave Mansion? Yue Ni Chang bertanya dengan cemas saat dia melihat Ye Chen Feng pergi. Meskipun bakatnya tidak buruk, peluangnya untuk mendapatkan warisan Cave Mansion hanya satu persen, kata Mansion Spirit dengan suara yang dalam. Satu persen, sangat rendah. Ekspresi Yue Ni Chang berubah. Dia dengan cepat bertanya, apa yang akan terjadi jika dia gagal? Dengan kekuatannya, begitu dia gagal dalam ujian, hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, dia akan memiliki setidaknya dua peluang untuk menyerah nanti, jadi masih ada harapan baginya untuk bertahan hidup, kata Roh Mansion tanpa jejak emosi. Baiklah, ini adalah sahat esensi dan Magic Crystal Bone adalah hadiahku untukmu. Kamu dapat memilih untuk menyempurnakannya di sini atau mengambilnya. Setelah mengatakan itu, Mansion Spirit membuka mulutnya yang besar. Masa sahat esensi berwarna biru air yang sangat kental dan Magic Crystal Bone seukuran kepalan tangan terbang keluar dan mendarat di tangan Yue Ni Chang. Tulang kristal ajaib ini sangat besar. Melihat tulang kristal ajaib di depannya, Yue Ni Chang mengungkapkan keterkejutan yang mendalam karena tulang kristal ajaib ini beberapa kali lebih besar dari yang diberikan Ye Chen Feng padanya. Selain itu, Yue Ni Chang tidak merasakan ki iblis dari tulang kristal kristal ajaib ini. Jelas, Mansion Spirit telah membantunya menyempurnakan ki iblis yang terkandung dalam tulang kristal ajaib, sehingga dia dapat memperbaikinya tanpa khawatir. Junior memilih untuk memperbaikinya di sini. Yue Ni Chang menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk menyempurnakan sahat esensi dan Magic Crystal Bone untuk meningkatkan wilayah dan kekuatannya. Dengan cara ini, dia bisa membantu Ye Chen Feng. Baiklah, kamu bisa yakin dan berkultivasi di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu di sini. Ketika satu tahun habis, aku akan mengirimmu pergi. Setelah mengatakan itu, Mansion Spirit memuntahkan gumpalan kabut tipis yang menyelimuti tubuh Yue Ni Chang. Gemuruh. Saat Yue Ni Chang mengedarkan mantra jiwa dan menyerap esensi sahat sedikit demi sedikit, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Raja Kura-Kura Hitam yang terkuat mendobrak pintu di ujung lorong dan memasuki aula dalam. Dia segera melihat Yue Ni Chang bermandikan kabut tipis. Aum, beritahu raja ini, ke mana bajingan itu pergi. Raja Kura-Kura Hitam berjalan dengan langkah berat dan muncul di depan Yue Ni Chang. Dia meraung ganas dan bertanya dengan keras. Mendengar pertanyaan Black Tortoise Monarch, Yue Ni Chang mengabaikannya dan terus menyerap sahat esensi untuk meningkatkan kekuatannya. Ibu Asteriskar, apakah kamu tuli? Raja ini mengajukan pertanyaan padamu. Raja Kura-Kura Hitam melihat bahwa Yue Ni Chang mengabaikannya dan menjadi marah. Dia memegang kapak berat yang beratnya 10 ribu jin dan memotong ke arah tirai tipis yang menyelimuti tubuh Yue Ni Chang. Kura-Kura Kecil, Jangan Kurang Ajar Pada saat ini, Mansion Spirit muncul. Tekanan kuat menyelimuti Black Tortoise Monarch dan secara paksa menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Siapa kamu? Black Tortoise Monarch meledak dengan kekuatan 1 juta jin, tapi dia tidak mampu menghilangkan tekanan yang dilepaskan oleh Mansion Spirit. Hatinya bergetar dan dia menjadi jauh lebih patuh. Aku adalah Mansion Spirit dari gua ini. Kura-Kura Kecil, kamu punya dua pilihan sekarang. Entah kamu terus maju, atau kamu memilih untuk menyerah seperti dia. Jika kamu memilih untuk menyerah, aku bisa memberimu beberapa keuntungan. Mansion Spirit mengintimidasi Black Tortoise Monarch dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya memilih untuk maju. Mendengar Mansion Spirit memanggilnya Kura-Kura Kecil, Black Tortoise Monarch sangat marah. Namun, Mansion Spirit memberinya terlalu banyak pencegahan, jadi dia tidak berani kurang ajar. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, Saat Raja Kura-Kura Hitam memasuki Jalan Duri, Iblis Hitam, Iblis Pedang, Iblis Ular, Kodok Bermata Delapan, Xing Yun, dan Tian Xing kesepian muncul satu demi satu di Istana Dalam. Adapun orang lain dari empat kekuatan, mereka semua tersesat di lorong ilusi dan saling membunuh. Pada akhirnya, Xing Yun dan Loneli Tian Xing yang pengecut memilih untuk menyerah dan hanya mendapatkan sahat esens. 216. Dingin sekali. Jika kekuatan fisikku tidak cukup kuat, aku akan membeku karena suhu di sini. Melangkah ke Jalan Es dan Salju, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Udara dingin yang menakutkan terus mengikis tubuhnya, mencoba membekukannya. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Sejumlah besar udara dingin menyerbu tubuhnya. Sementara Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahapnya, dia melepaskan Profound Frost Spirit Water untuk menutupi tubuhnya dan menahan udara dingin di Jalan Es dan Salju. Dengan perlindungan Profound Frost Spirit Water, tekanan Ye Chen Feng sangat berkurang. Dia memanggil Golden Rock Wings dan terbang menuju ujung Jalan Es dan Salju dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng terbang lebih dari dua jam dan menemukan gletser besar di depannya. Dengan persepsinya yang tajam, dia merasakan bahaya yang kuat di gletser yang panjangnya puluhan mil ini. Jelas, ada bahaya yang tidak diketahui di gletser ini yang menghalangi jalannya. Apa yang ada di gletser ini? Ye Chen Feng mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dan dengan hati-hati mendekati gletser besar itu. Ketika dia muncul sepuluh meter dari gletser, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Retakan yang panjangnya ribuan meter muncul di permukaan gletser. Tangan raksasa yang tampak terkondensasi dari es menutupi langit dan menutupi matahari dan bergegas menuju Ye Chen Feng. Kekuatan 400 ribu pon, meledak. Tiba-tiba menghadapi serangan tangan es, Ye Chen Feng dengan tegas mengeluarkan pedang surgawi kesalahan Titanic dan menggabungkannya dengan kekuatan binatang rohnya, Naga Darah. Dia meningkatkan kekuatannya ke puncak dan mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya untuk menghadapi serangan itu. Tebasan bayangan angin. Aura pedang yang sempurna meledak. Ye Chen Feng, yang terbang dengan kecepatan tinggi, menebas dengan Titanic Vault Heavenly Sword. Aura pedang yang penuh kekuatan dan aura pedang seperti bulan sabit yang menembus langit dan menebas tangan es. Retakan. Setelah menghadapi serangan kekuatan penuh Ye Chen Feng, retakan muncul di permukaan tangan es. Tebasan bayangan angin Ye Chen Feng juga hancur oleh tangan es. Setelah menghancurkan tebasan bayangan angin, tangan besar es yang tertutup retakan turun dari langit dengan tekanan yang kuat, langsung menuju Ye Chen Feng. Tujuh pedang penghakiman, dingin ekstrim. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam. Bentuk pedangnya yang sempurna mulai mendapatkan kekuatan Dao Agung. Dia menyerang dengan serangan terkuat yang dia miliki saat ini. Pedang yang dipenuhi dengan kekuatan grit Dao menembus tangan es yang menutupi area seluas hampir 1 mil. Ya, ini adalah tulang kristal ajaib. Tujuh pedang penghakiman Ye Chen Feng menembus tangan es, dan tulang kristal ajaib seukuran telur angsa jatuh dari tangan es yang pecah. Ye Chen Feng kemudian memasukkannya ke dalam tas kosmosnya. Setelah mendapatkan tulang kristal ajaib, Ye Chen Feng tidak melambat. Sayap Raja Wali Emasnya berkelebat keras, mengaduk hembusan angin dingin. Dia melewati gletser yang hancur dan melanjutkan perjalanannya. Sementara Ye Chen Feng melintasi jalur es dan salju, Raja Penyu Hitam, Raja Iblis Ular, Iblis Hitam, dan yang lainnya juga sedang diuji. Namun, usia tulang mereka jauh lebih tua dari Ye Chen Feng, jadi tes mereka jauh lebih sulit daripada Ye Chen Feng. Pedang Bunuh Instan Bayangan pedang yang sangat tipis melesat melintasi langit. Ye Chen Feng memegang pedang titanik dan menebas tubuh patung es itu. Tulang kristal ajaib ke-6 Aku ingin tahu apakah boneka pedang dapat menyatu dengan tulang kristal ajaib ini. Mengandalkan kekuatan serangan absolutnya untuk menghancurkan patung es, Ye Chen Feng mendapatkan tulang kristal ajaib lainnya seukuran telur angsa. Termasuk yang ini, Ye Chen Feng sekarang memiliki 6 tulang kristal ajaib. Dia sedang bersiap untuk menggunakannya untuk menggantikan kristal jiwa kelas menengah dan membuat batu energi untuk boneka pedang. Hari-hari berlalu, Ye Chen Feng tanpa lelah membunuh di jalur es dan salju selama 6 hari, mendapatkan 18 tulang kristal ajaib. Setelah 6 hari pertempuran berdarah, Ye Chen Feng merasa fondasi kultifasinya menjadi lebih kokoh. Jika bukan karena bahaya jalur es dan salju, dia pasti ingin memperbaiki tulang kristal ajaib dan menerobos ke alam abadi binatang surgawi level 5. Setelah 2 hari lagi, Ye Chen Feng akhirnya mencapai ujung jalur es dan salju. Jumlah tulang kristal ajaib di tubuhnya telah mencapai 26. Hem, cermin. Kenapa ada cermin di ujung jalur es dan salju? Ye Chen Feng berada di ujung jalur es dan salju. Dia tidak menemukan jalan keluar, tetapi dia menemukan cermin. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Mungkinkah aku harus memecahkan cermin ini untuk meninggalkan jalur es dan salju ini? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Memegang pedang titanik, dia mendekati cermin aneh itu. Sebelum dia bisa menyerang cermin, cahaya ilusi diproyeksikan dari cermin. Itu bersinar di tubuhnya dan menembus jiwanya. Dia tercermin di cermin. Pada saat berikutnya, bayangan cermin Ye Chen Feng keluar dari cermin. Dia juga memegang pedang titanik di tangannya. Kalahkan aku dan kamu bisa melanjutkan. Yang kalah akan mati. Gambar cermin berbicara dengan suara yang sama dengan Ye Chen Feng. Dia mengarahkan pedang titanik ke Ye Chen Feng dan berkata dengan niat membunuh. Menarik. Tes jalur es dan salju ini sangat menarik. Ye Chen Feng melihat bayangan cermin yang mengarahkan pedang ke arahnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan semangat juang yang tinggi. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Naga darah yang panjangnya ratusan meter muncul dari tubuh Ye Chen Feng. Aura naganya yang kuat membuat orang bergidik. Saat Ye Chen Feng memanggil naga darah, naga darah juga muncul dari bayangan cermin. Itu berputar di udara dan meraung ke arah Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa bayangan cerminnya benar-benar memanggil makhluk roh yang persis seperti dia, ekspresi kaget muncul di wajahnya yang dingin. Mungkinkah bayangan cermin ini memiliki semua kemampuanku? Aku hanya bisa mengalahkannya jika aku melampaui diriku sendiri. Ye Chen Feng akhirnya memahami kesulitan sebenarnya dari jalan es dan salju. Mengalahkan musuh tidaklah menakutkan. Mengalahkan diri sendiri itu menakutkan. Baiklah, aku ingin melihat siapa yang lebih kuat. Ye Chen Feng menenangkan dirinya dan berteriak. Naga darah yang panjangnya ratusan meter memasuki tubuhnya dan langsung meningkatkan kekuatan jiwanya. Bunuh instan. Kekuatan jiwanya melonjak. Ye Chen Feng memegang pedang titanik dan membentuk bayangan pedang yang sangat tipis. Dia menikamnya ke tenggorokan bayangan cermin itu. Ye Chen Feng menggunakan instan kill untuk menyerang. Gambar cermin melakukan hal yang persis sama dengan Ye Chen Feng. Itu bergabung dengan naga darah dan menggunakan pembunuhan instan untuk melawan serangan itu. Dua bayangan pedang yang lebih cepat dari kecepatan cahaya bertabrakan. Seketika, lingkaran cahaya energi padat melonjak dan berfluktuasi dengan hebat. 400 ribu kilogram kekuatan meledak. Saat kedua ujung pedang bertabrakan, kekuatan fisik kuat Ye Chen Feng meledak. Itu seperti gelombang pasang yang melonjak ke pedang titanik. Dia ingin mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menekan bayangan cermin. Kaca. Setelah diserang oleh kekuatan 400 ribu kilogram Ye Chen Feng, bayangan cermin tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Butuh langkah mundur tak terkendali dan menghancurkan jalan es yang keras. Tapi di saat berikutnya, otot lengan bayangan cermin menegang. Itu juga meledak dengan kekuatan 400 ribu kilogram dan langsung menahan serangan kuat Ye Chen Feng. Pergeseran hantu. Mengandalkan kekuatan absolut, Ye Chen Feng tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dia segera mengubah taktiknya. Dia menggunakan shifting pantom dan langsung membentuk sembilan bayangan cepat yang mengelilingi bayangan cermin. Dia ingin mengandalkan pengalaman tempurnya yang kaya untuk menekan bayangan cermin. Tapi bayangan cermin itu lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Setelah bertukar pukulan, dia menyadari bahwa pengalaman bertarung bayangan cermin itu tidak lebih lemah dari miliknya. Lebih penting lagi, bayangan cermin tidak merasa lelah sama sekali dalam pertempuran sengit itu. Itu adalah ancaman besar bagi Ye Chen Feng. 217. Desir, desir, desir. Serangkaian suara yang menusuk telinga terdengar saat bayangan cermin terus melepaskan pembunuhan instan. Pancaran pedang secepat kilat menyapu aura pedang yang tak terbatas saat itu terus-menerus menyerang tubuh Ye Chen Feng, memaksanya untuk mundur terus-menerus. Darah dan kidi tubuhnya bergejolak hebat saat aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Aura pedang yang sempurna, 400 ribu kekuatan, hancurkan untukku. Dalam situasi yang benar-benar tidak menguntungkan, Ye Chen Feng meraung saat aura pedang sempurna yang mengguncang dunia dan kekuatan 400 ribu pon semuanya dimasukkan ke dalam pedang surgawi gigantik ke, mengaktifkan kekuatan serangannya dan mendorongnya ke arah instan kil yang masuk. Weng! Saat dua serangan kuat itu berbenturan, serangkaian suara ledakan terdengar. Kekuatan mengerikan melewati pedang surgawi raksasa ke dan menyerbu ke lengan Ye Chen Feng, menyebabkan kulit di lengannya retak. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali, mewarnai lengannya menjadi merah. Kamu bukan pasangan yang cocok untukku. Sebaiknya kamu menyerah lebih awal dan biarkan aku mengirimu ke dunia berikutnya, kata bayangan cermin dengan arogan saat melihat Ye Chen Feng yang pucat, yang lengannya berdarah deras. Aku tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan luka di tubuhnya. Dia memegang pedang surgawi raksasa ke yang berat dengan erat dan berkata dengan nada tegas. Pada saat tubuhnya terluka, Ye Chen Feng ingin menggunakan jimat jarum emas bayangan untuk secara langsung menyerang jiwa gambar cermin dan membalikkan keadaan. Namun, dia menyerah pada akhirnya. Jika saya bahkan tidak bisa mengalahkan diri saya sendiri, lalu bagaimana saya bisa mengejar dao tertinggi? Bagaimana saya bisa mencapai puncak dao bela diri? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat dia mengepalkan tinjunya dan menyalakan kembali semangat juangnya. Menarik. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melihat mata Ye Chen Feng yang terbakar dengan semangat juang, bayangan cermin itu tersenyum dingin dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan pedang surgawi gigantik. Aura pedang yang sempurna, potong. Melihat bayangan cermin yang penuh dengan niat membunuh, Ye Chen Feng, yang telah menyalakan kembali semangat juangnya, sekali lagi berbenturan dengan bayangan cermin. Gemuruh. Saat mereka berdua bertarung dengan sengit, gelombang-gelombang ki yang merusak meluncur ke segala arah. Kekuatan yang mengerikan mengguncang tanah jalan es dan salju, menyebabkannya bergetar hebat. Menembus awan mengalir. Tebasan bayangan angin. Bunuh instan. Untuk melukai bayangan cermin, Ye Chen Feng berusaha keras untuk melakukan keterampilan pedang pemusnahan berulang kali. Serangannya mengalir dengan lancar seperti air, secara bertahap membalikkan keadaan. Kesempatan bagus. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan 400 ribu jin dan berbenturan langsung dengan serangan bayangan cermin dan memaksanya mundur, bayangan cermin itu mengungkapkan celah yang langka. Ye Chen Feng tidak menyianyiakan kesempatan langka ini. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan pedang yang sangat tipis. Pedang memotong udara dingin dan menusuk ke arah dada bayangan cermin itu. Cih. Cahaya api yang menusuk menyala di dada bayangan cermin itu. Ketika Ye Chen Feng mengeksekusi instan kill, gambar pedang itu tidak menembus tubuh bayangan cermin itu. Itu hanya meninggalkan luka pedang panjang di dada bayangan cermin itu. Tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Apa? Ada masalah dengan tubuh bayangan cermin itu. Tes ini tidak adil. Ye Chen Feng tidak menyangka tubuh bayangan cermin itu begitu tangguh. Serangan bertenaga penuhnya dengan Titanic Vault Heavenly Sword sebenarnya tidak mampu melukainya. Ini membuat hati Ye Chen Feng jatuh ke dasar. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu sebaiknya menyerah dengan patuh. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia, kata bayangan cermin dengan arogan saat melihat Ye Chen Feng yang murung dan terengah-engah. Aku juga memberitahumu, aku tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu. Dia melihat bayangan cermin dengan tatapan membara dan sekali lagi melepaskan kekuatan yang kuat untuk menyerangnya. Air Roh Beku Yang Mendalam Ketika dia berada tiga meter dari bayangan cermin, Ye Chen Feng melepaskan air roh embun beku yang mendalam yang menyembur keluar dari tubuhnya dan membekukan bayangan cermin. Kaca Bayangan cermin itu diserang oleh Profound Frost Spirit Water dan tubuhnya segera memadat menjadi lapisan es yang tebal. Seluruh tubuhnya membeku. Cloud Palem Yang Runtuh Ye Chen Feng meraung. 400 ribu jin kekuatan menyembur keluar dari telapak tangannya dan menekan ke arah bayangan cermin yang dibekukan oleh Profound Frost Spirit Water. Telapak tangan yang kuat menghancurkan es dan dengan keras menekan dada bayangan cermin itu. Telapak awan runtuh yang diisi dengan kekuatan 400 ribu jin sudah cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Namun, ketika menabrak tubuh bayangan cermin, ia hanya mampu mendorongnya mundur tiga langkah. Itu masih tidak dapat melukai tubuhnya dan membuatnya berdarah. Bayangan cermin itu menstabilkan tubuhnya dan menginjak form di sekelacemen pantom. Itu berubah menjadi beberapa bayangan dan mendekati Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Air Roh Beku Yang Mendalam Ketika Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan 400 ribu jin dan ingin memaksanya kembali, bayangan cermin melepaskan kidingin yang membekukan tulang yang membekukan tubuh Ye Chen Feng. Tidak baik. Ye Chen Feng tidak berpikir bahwa bayangan cermin akan mampu mereplikasi kekuatan air Roh Mendalam Beku. Hatinya bergetar dan dia dengan cepat meletus dengan kekuatan fisik yang kuat, ingin menghancurkan es di tubuhnya. Namun, pada saat ini, bayangan cermin itu benar-benar mereplikasi serangan sebelumnya. Serangan telapak tangan, yang diisi dengan kekuatan 400 ribu jin, menghancurkan es dan mendarat di dadanya, membuatnya terbang. Seluruh dadanya tenggelam jauh ke dalam tubuhnya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Jika Ye Chen Feng tidak membudidayakan hingga 60 persen dari alam penempaan tulang dan pertahanan fisiknya tidak meningkat pesat, maka telapak tangan ini sudah cukup untuk meledakkan tubuhnya dan membunuhnya di tempat. Sial, bagaimana aku bisa mengalahkan bayangan cermin ini? Ye Chen Feng mencengkeram dadanya yang cekung dan merangkak naik dari tanah dengan susah payah. Melihat bayangan cermin yang berjalan dengan langkah berat, keputus asaan muncul di hatinya untuk pertama kalinya. Dapat dikatakan bahwa untuk mengalahkan bayangan cermin, Ye Chen Feng telah menggunakan semua kemampuannya. Tapi dia masih tidak bisa melukai bayangan cermin itu. Hatinya tenggelam ke dasar batu. Sudah berakhir. Kamu bisa mati sekarang. Gambar cermin memegang Titanic Vault Heavenly Sword dan berjalan ke arah Ye Chen Feng, yang kepercayaan dirinya telah terguncang. Niat membunuh memenuhi matanya. Setelah mengatakan ini, cahaya pedang yang menakutkan menembus kehampaan, menebas Ye Chen Feng. Ia ingin memotong tubuhnya menjadi dua dan mengakhiri hidupnya. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil sayap peng emasnya. Dengan kilatan yang ganas, dia menimbulkan badai dan dengan tipis menghindari serangan yang pasti membunuh bayangan cermin itu. Dia terbang ke udara. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki sayap Monster Beast? Bayangan cermin melirik tanpa emosi pada Ye Chen Feng, yang telah melarikan diri ke udara. Itu memadatkan sepasang sayap yang terlihat persis seperti sayap Raja Wali Emas. Dengan flap keras, itu terbang ke udara. Melihat bayangan cermin kental Golden Peng Wings yang mendekat dengan cepat, Ye Chen Feng putus asa, sial, bayangan cermin ini dapat menyalin semua kemampuanku. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Dia sudah tidak tahu bagaimana cara mengalahkan bayangan cermin. Ini sudah berakhir. Saat pikiran Ye Chen Feng terguncang dan keinginannya untuk bertarung terguncang, bayangan cermin dengan cepat mengepakkan sayap Peng Emasnya, berubah menjadi kabur kemasan gelap yang mendekati Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, cahaya pedang seperti air terjun menebas dari kehampaan. Itu memotong udara dan dengan kejam menebas Ye Chen Feng yang terluka parah dan lambat menghindarinya. Ledakan. Ye Chen Feng tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia dikejutkan oleh cahaya pedang yang merobek ruang. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang yang putus talinya. Dia menabrak tanah dengan keras, menciptakan kawah besar. Sejumlah besar darah tak terkendali menyembur keluar dari tubuhnya. Apakah ini sudah berakhir? Apakah saya benar-benar akan mati di sini? 218. Sudah ku bilang sejak lama bahwa aku tidak terkalahkan. Kamu harus dengan patuh mengakui kekalahan, kata bayangan cermin itu dengan arogan saat menatap Ye Chen Feng. Tidak, aku belum kalah. Bahkan jika aku hanya memiliki satu tetes darah tersisa, aku tidak akan mengaku kalah. Kesombongan bayangan cermin mengaduk darah Ye Chen Feng. Semangat juang yang baru saja hilang kembali. Dia berjuang untuk berdiri dan melihat bayangan cermin tanpa rasa takut. Kenapa? Apakah kamu masih belum mengakui kekalahan? Bayangan cermin itu bertanya dengan heran. Itu tidak menyangka Ye Chen Feng bisa membangkitkan semangat juang yang begitu tinggi dalam situasi putus asa seperti itu. Dalam hidupku, tidak ada yang namanya mengaku kalah. Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, mengangkat pedang surgawi kesalahan raksasa tinggi-tinggi dan menunjuk ke bayangan cermin. Ayo, mari kita lanjutkan pertempuran. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Menarik Ketika bayangan cermin melihat Ye Chen Feng mengarahkan ujung pedangnya ke arahnya, sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Aura menakutkan melonjak ke arah Ye Chen Feng dengan cara yang luar biasa. Darah Membakar Menghadapi aura yang dikeluarkan oleh bayangan cermin, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan membakar semua darah di tubuhnya. Dia menstabilkan lukanya dan meningkatkan kekuatannya. Alasan mengapa Ye Chen Feng memilih untuk membakar darahnya dan bukan hidupnya adalah karena dia merasa bayangan cermin itu adalah bentuk kehidupan. Sangat mungkin itu bisa mereplikasi teknik jiwa kehidupan. Namun, ketika mereka bertarung, Ye Chen Feng menyadari bahwa tidak peduli seberapa terlukanya bayangan cermin itu, itu tidak berdarah. Dia menduga tidak ada darah di tubuhnya dan tidak bisa membakar darahnya. Darah Membakar Melihat Ye Chen Feng membakar darahnya dan meningkatkan kekuatannya, bayangan cermin itu mengerutkan kening. Itu tidak meniru metode Ye Chen Feng. Memang, bayangan cermin tidak bisa mereplikasi pembakaran darah. Ketika Ye Chen Feng membakar darahnya, dia menyadari bahwa bayangan cermin itu acuh tak acuh. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Bayangan cermin tidak memiliki darah di tubuhnya dan tidak dapat membakar darahnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah membakar darahnya, Ye Chen Feng mencapai puncak kekuatannya. Dia mengepakkan sayap Golden Rock dengan kuat, mengaduk hembusan angin saat dia terus menyerang bayangan cermin. Peng, peng, peng. Ye Chen Feng dan bayangan cerminnya saling bertarung sengit. Percikan api yang menyelaukan tersulut saat serangan ganas mengamuk di udara. Mereka bertarung satu sama lain dengan kecepatan dan kekuatan. Serangan mengerikan itu merobek ribuan lubang di udara dingin. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan suara besar seperti bel besar bergema di antara langit dan bumi. Tidak ada gunanya. Kamu ditakdirkan bukan tandinganku. Aku tidak bisa membunuhmu. Meskipun serangan bayangan cermin itu ditekan oleh aura membakar Ye Chen Feng dan semangat juang yang melonjak, kemampuan pertahanan bayangan cermin itu terlalu menakutkan. Serangan terus-menerus Ye Chen Feng tidak dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Benar-benar, kenapa aku merasa auramu mulai menurun? Meskipun Ye Chen Feng masih tidak dapat melukai bayangan cermin, hatinya tidak terpengaruh sama sekali. Ye Chen Feng membersihkan semua pikiran yang mengganggu di benaknya dan hanya fokus menyerang. Dia sangat yakin bahwa dia bisa melampaui dirinya sendiri dan mengalahkan bayangan cermin. Serangannya perlahan ditekan oleh Ye Chen Feng yang membakar vitalitasnya. Bayangan cermin dengan pertahanannya yang menakutkan mulai melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga, ingin mendapatkan kembali inisiatif. Telapak tangan penghancur awan. Gambar cermin meraung dan memampatkan kekuatannya hingga ekstrim. Cloud Piercing Palem menyeret bayangan cahaya terang saat menyerang ke arah Ye Chen Feng. Suara mendesing. Sayap Ye Chen Feng mengepak, dan tubuhnya terangkat ke udara. Saat dia menghindari serangan bayangan cermin, dia menebas dengan Titanic Vault Celestial Swat miliknya, mengincar kepala bayangan cermin itu. Setelah serangkaian pertempuran sengit, konsumsi gambar cermin itu sangat jelas. Itu tidak menerima serangan Ye Chen Feng secara langsung seperti yang terjadi di awal. Sebaliknya, ia mengelak dengan sekuat tenaga. Bukankah kamu mengklaim tidak terkalahkan? Mengapa Anda menghindari ketakutan? Ini bukan gayamu. Ye Chen Feng melihat bayangan cermin yang menghindari serangannya dan mencibir tanpa menahan diri. Membunuh. Kata-kata Ye Chen Feng melukai bayangan cermin. Dia meraung dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan Titanic Vault Heavenly Sword miliknya. Keduanya tidak memberi jalan satu sama lain dan terus bertarung dengan sengit. Dari langit ke tanah, dari gletser ke sungai, Ye Chen Feng dan bayangan cermin bertarung tanpa lelah selama lebih dari dua jam. Masih belum ada pemenang yang jelas. Merasa vitalitasnya melemah, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan membakar vitalitasnya lagi. Dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya dan bertarung dengan bayangan cermin sampai mati. Titanic Vault Heavenly Sword serang dengan sekuat tenaga. Saat mereka berdua bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng meraung. Naga darah ganas muncul di tubuhnya. Kekuatan jiwa, kekuatan pedang, dan kekuatannya semuanya dimasukkan ke dalam Titanic Vault Heavenly Sword. Dia menebas gambar cermin yang kelelahan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Keduanya bentrok, menciptakan badai besar. Kekuatan yang kuat menyebabkan keduanya gemetar dan mundur tak terkendali. Memotong. Setelah serangan pertama, Ye Chen Feng tidak menyerah. Dia mengabaikan mati rasa di lengannya dan memegang rat Titanic Vault Heavenly Sword dengan kedua tangan. Dia menebas bayangan cermin, yang ekspresinya sedikit berubah. Setelah serangan kedua, Ye Chen Feng dan bayangan cermin menyerah. Menyepur buruk luka mereka. Gempa susulan yang kuat menyebabkan Ye Chen Feng berdarah deras. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Memotong. Luka-lukanya semakin parah, tapi aura Ye Chen Feng seperti mercusuar yang melesat ke langit. Dia meraung seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia memegang pedang surgawi kesalahan raksasa di tangannya dan menebas untuk ketiga kalinya. Dia menebas bayangan cermin berubah drastis. Pedang yang kuat menebas bayangan cermin dan membuatnya terbang. Tujuh pedang penghakiman, kedinginan ekstrim. Setelah menebas gambar cermin tiga kali, kekuatan pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyimpulkan kekuatan dao besar di atas kepalanya. Setelah itu, kekuatan mengerikan dari dao besar berubah menjadi cahaya pedang dingin ekstrim dan ditembak jatuh dengan sembrono. Itu seperti air terjun yang mengalir mundur. Itu sangat kuat dan menebas bayangan cermin yang kehilangan mengkendali atas tubuhnya. Dingin ekstrim. Setelah diserang oleh tujuh pedang penghakiman Ye Chen Feng, bayangan cermin itu secara paksa menstabilkan tubuhnya. Tanpa ragu, itu menyalin kekuatan dao besar dan menggunakan gerakan yang sama untuk melakukan serangan balik. Dua serangan yang mengandung kekuatan dao besar bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Sebuah ledakan mengerikan terjadi di langit. Cahaya menyilaukan menelan semua cahaya di sekitarnya. Gempa susulan yang mengerikan langsung menelan Ye Chen Feng dan bayangan cermin, menghancurkan tubuh mereka secara gila-gilaan. Tujuh pedang penghakiman, kedinginan ekstrim. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan ki dan darahnya untuk menahan gempa susulan yang merusak. Dia mengabaikan kerusakan pada tubuhnya dan merangsang semua potensi dalam tubuhnya. Dia menggunakan tujuh pedang penghakiman lagi. Kali ini, dia mengintegrasikan kekuatan ki dan darahnya ke dalamnya. Cahaya pedang dao agung yang menyilaukan melesat ke langit. Itu dicampur dengan air roh dingin yang mendalam dan kekuatan 400 ribu pon. Seolah-olah itu akan membelah dunia menjadi dua. Pedang ini menebas semuanya. Pedang ini meremehkan segalanya. Kekuatan pedang yang tak terkalahkan menebas tubuh bayangan cermin itu, yang menjadi pucat karena ketakutan. Tubuh bayangan cermin itu terbelah menjadi dua. Ledakan. Bayangan cermin misterius bayangan cermin itu hancur. Bayangan cermin yang menakutkan berubah menjadi bola energi biru tua dan melayang di udara. Setelah itu, lubang hitam yang berputar perlahan muncul di ujung jalan es dan salju. Huf! Huf! 219 Lulus Hadiah Esensi Hati Laut 10.000 Tahun Sama seperti Ye Chen Feng, yang berada di ambang kehancuran, sedang berbaring di tanah dan terengah-engah, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar di telinganya. Pada saat berikutnya, energi biru tua dari bayangan cermin melonjak ke arah Ye Chen Feng, memasuki tubuhnya melalui pori-porinya. Ketika 10.000 tahun si hard essence memasuki tubuhnya, Ye Chen Feng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es. Rasa dingin yang menusuk tulang melonjak melalui pembulu darahnya, membentuk lapisan tipis es di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, setiap napas yang dihembuskan Ye Chen Feng membawa udara dingin yang pekat, membekukan udara di depannya menjadi pecahan es. Perlahan-lahan, organ dalam dan meridian Ye Chen Feng juga membeku. Sejumlah besar udara dingin menyebar di permukaan tubuhnya, membekukannya menjadi patung es. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengolah perisai ilahi enam meridian ke tingkat kelima, dan tubuhnya dipenuhi dengan 400 ribu kilogram kekuatan, kekuatan dingin yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk membekukan tubuhnya. Ye Chen Feng menahan korosi energi dingin 10 ribu tahun si Heart Essence, tetapi manfaat yang diterimanya juga sangat jelas. Darah dan ki yang dia bakar sebelumnya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, dari 50% menjadi 60%, 70%, 80%. Dan kekuatannya sendiri juga meningkat pesat. Kekuatan jiwa di tubuhnya menjadi semakin padat, dan binatang spiritualnya, naga darah, menjadi semakin menakutkan. Tubuhnya yang panjangnya ratusan meter terus tumbuh, dan sisik naga yang menutupi tubuhnya juga menjadi semakin besar. Setelah merasakan manfaat dari si Heart Essence 10 ribu tahun, Ye Chen Feng menahan rasa sakitnya dengan pahit, dengan paksa menutup pori-porinya yang terbuka untuk mencegah energi murni bocor keluar. Dia mengedarkan soul devoring art berulang kali, menyempurnakan si Heart Essence 10 ribu tahun. Waktu berlalu menit demi menit. Ye Chen Feng sepertinya telah melupakan waktu, melupakan segalanya, dan mengabdikan dirinya untuk proses pemurnian si Heart Essence 10 ribu tahun. Kekuatan jiwa di tubuhnya terus meningkat, dan tubuh besar naga darah juga membubung hingga lebih dari 500 meter. Saat Ye Chen Feng hendak menerobos ke alam abadi binatang surgawi kelas 5, seekor kodok mata seukuran anak sapi muncul. Itu ditutupi dengan gumpalan menjijikan di sekujur tubuhnya, dan memiliki delapan mata di kepalanya. Alasan mengapa kodok bermata delapan tiba di ujung jalur es dan salju sebelum Raja Iblis Ular adalah karena waktu kultifasinya jauh lebih pendek daripada Raja Iblis Ular. Sejalan dengan itu, kesulitan ujiannya juga lebih rendah daripada ujian Raja Iblis Ular. Mengandalkan tubuh fisiknya yang berbakat, katak bermata delapan akhirnya mencapai ujung jalur es dan salju setelah membayar harga luka berat. Itu melihat Ye Chen Feng di segel dalam balok es raksasa. Bocah itu. Dia membeku. Ketika katak bermata delapan menemukan Ye Chen Feng, ia langsung memikirkan banyak harta di tubuhnya. Delapan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala dan niat membunuh zat yang lengket dan kental. Gelombang suara yang kuat keluar dari mulut katak bermata delapan seperti tsunami, itu membombardir tubuh beku Ye Chen Feng. Ia ingin merebut kesempatan yang dikirim dari surga ini untuk membunuh Ye Chen Feng dan mengambil segalanya darinya. Meskipun katak bermata delapan terluka parah dan hanya memiliki 30% dari kekuatan iblisnya yang tersisa, es yang dibentuk oleh esensi hati laut 10.000 tahun masih tidak dapat menahan serangannya. Es padat bergetar hebat di bawah serangan gelombang suara. Retakan berselang-seling muncul di permukaan es yang membangunkan Ye Chen Feng yang sedang memurnikan esensi hati laut 10.000 tahun. Ia, katak bermata delapan itu. Ia benar-benar memilih jalur es dan salju ini dan mencapai ujungnya. Ye Chen Feng membuka matanya di dalam es. Ketika dia melihat katak bermata delapan seukuran betis, wajahnya berubah muram. Setelah 4 hari berkultivasi, Ye Chen Feng telah memurnikan 90% dari esensi hati laut 10.000 tahun. Tubuhnya telah sepenuhnya beradaptasi dengan erosi udara dingin. Kekuatan jiwanya hampir meluap. Kekuatan naga darah juga telah mencapai batasnya. Dia akan menerobos ke alam abadi binatang surgawi kelas 5. Tetapi pada saat kritis ini, kodok bermata delapan muncul dan mengganggu kultivasinya. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menghentikan terobosannya. Dia meletus dengan kekuatan fisik yang kuat dan menghancurkan es yang menyegel tubuhnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Apa? Kamu ingin lari? Delapan mata ganas deitai tot mengunci Ye Chen Feng. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menjulurkan lidahnya yang panjang saat berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun katak bermata delapan telah membayar mahal untuk mencapai ujung jalur es dan salju, dan tubuhnya terluka parah, ia tidak tahu betapa menakutkannya Ye Chen Feng. Selain itu, Ye Chen Feng tidak bisa memanggil boneka pedang di jalur es dan salju. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Setelah membunuh Ye Chen Feng dan memperoleh kekayaannya yang luar biasa, kodok bermata delapan yakin bahwa ia dapat mengalami kesengsaraan petir yang mengerikan dan menjadi eksistensi seperti raja kura-kura hitam. Apakah aku mengatakan aku ingin lari? Indra tajam Ye Chen Feng memberitahunya bahwa katak bermata delapan terluka parah dan dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dia segera berubah pikiran dan memanggil pedang surgawi kesalahan raksasa. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Ha! Saat Ye Chen Feng meraung, 400 ribu jin kekuatan meletus dari tubuhnya. Kekuatan yang kuat langsung memecahkan tanah di bawah kakinya. Seekor naga darah yang panjangnya lebih dari 500 meter muncul dari tubuhnya dan meraung ke arah katak bermata delapan. Merasakan aura kuat Ye Chen Feng, mata katak bermata delapan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Itu dikejutkan oleh aura menakutkan Ye Chen Feng. Namun, ketika memikirkan banyak harta Ye Chen Feng dan fakta bahwa ia hanya dapat menggunakan 30% dari kekuatannya setelah terluka parah oleh boneka di jalur es dan salju, katak bermata delapan tidak mundur. Tubuhnya yang besar tiba-tiba mengembang dan gelombang suara yang kuat keluar dari mulutnya. Itu menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti naga. Selesaikan suat aura, hancurkan. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan gelombang suara yang dilepaskan oleh katak bermata delapan. Pedang lengkap aura menyembur keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan Titanic Vault Heavenly Sword saat dia menghadapi serangan itu secara langsung. Desir. Suara gesekan yang menusuk telinga terdengar. Titanic Vault Heavenly Sword yang diisi dengan kekuatan 400 ribu jin merobek gelombang suara yang dikeluarkan oleh katak mata delapan seperti pisau panas menembus mentega. Itu mendekati katak bermata delapan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan serangannya bisa begitu menakutkan? Kodok mata delapan belum pernah bertarung dengan Ye Chen Feng sebelumnya. Itu tidak tahu bahwa kekuatan serangannya melampaui para ahli mistik bissek biasa. Ketika menemukan bahwa serangan gelombang suaranya terkoyak oleh pedang Ye Chen Feng, ia bereaksi secara naluriah. Tubuhnya yang besar tiba-tiba melompat ke udara. Telapak tangan penghancur awan. Saat katak bermata delapan mengelak, mata sipit Ye Chen Feng menguncinya. Telapak tangan yang diisi dengan kekuatan 400 ribu jin dengan keras menghantam ke depan dan mendarat di perut lembut katak mata delapan. Satu serangan telapak tangan membuat kodok mata delapan terbang. Tubuh besarnya jatuh beberapa ratus meter jauhnya dan menciptakan kawah besar di tanah, memperparah lukanya. Desir. Sebuah afterimage melintas. Ye Chen Feng menggunakan pantom pergeseran dan mendekati katak bermata delapan yang telah melompat keluar dari kawah dengan kecepatan ekstrim. Luka-lukanya semakin parah. Serangan mata delapan Saat Ye Chen Feng mendekat, delapan mata mengerikan katak bermata delapan menembakkan sinar cahaya yang sangat tipis ke arah Ye Chen Feng. Itu ingin memaksanya kembali. Namun, katak bermata delapan terluka terlalu parah. Langkah pembunuhan tertajamnya hanya bisa menampilkan sekitar 20% dari kekuatan puncaknya. Itu sama sekali bukan ancaman bagi Ye Chen Feng. Pedang bunuh instan. Tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba berakselerasi. Dia bergabung dengan Titanic Vault Heavenly Sword dan menebas bayangan cahaya yang secepat kilat. Aura pedang dikompresi hingga ekstrim. Cahaya pedang yang sangat tajam menghancurkan berkas cahaya yang ditembakkan dari delapan mata katak bermata delapan. Katak bermata delapan dibutakan di salah satu matanya, menyebabkannya melolong kesakitan. Pengapian inti iblis Dengan salah satu matanya buta, katak bermata delapan tahu bahwa ia telah meremehkan Ye Chen Feng. Untuk bertahan hidup, ia tidak ragu untuk membakar inti iblisnya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ledakan Energi iblis yang kuat meledak di dalam tubuhnya, menyebabkan udara dingin bergetar hebat. 7 Pedang Penghakiman Frost Extreme Saat katak bermata delapan membakar inti iblisnya, aura pedang Ye Chen Feng menyembur keluar dari tubuhnya dan mulai mendapatkan kekuatan dao besar. Aura pedang frost ekstrim yang menakutkan menyapu kekuatan yang luas dan tak tertandingi. Itu merobek ruang jalur es dan salju dan menyerang katak bermata delapan. Pedang menembus pertahanan katak bermata delapan dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana serangannya bisa begitu kuat? 220 Hem, 11 Tulang Kristal Iblis Ketika Ye Chen Feng mengumpulkan monster Core of the Eight Eye Thought, dia tiba-tiba menemukan 11 Tulang Kristal Iblis dengan ukuran berbeda di tubuhnya. Mengumpulkan Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengumpulkan 11 Tulang Kristal Iblis ke dalam tas kosmosnya. Dia kemudian melompat ke udara dan terbang ke lubang hitam yang berputar perlahan, menghilang dari jalur es dan salju. Hutan Batu Yang Megah Setelah terbang keluar dari jalur es dan salju, Ye Chen Feng menemukan dirinya berada di hutan batu yang mengjulang setinggi puluhan meter. Gumpalan kabut perlahan mengalir melalui hutan batu, menambahkan sedikit aura abadi. Boneka pedang, lindungi aku. Ye Chen Feng tidak masuk tanpa izin ke dalam hutan batu yang berbahaya ini. Dia duduk bersila di tepi hutan batu dan terus menyempurnakan Sea Heart Essence yang tersisa di tubuhnya untuk menerobos ke alam abadi binatang surgawi level 5. Meskipun dia diganggu oleh katak bermata 8 ketika dia baru saja menerobos, fondasi kultivasi Ye Chen Feng sangat kuat dan tidak terpengaruh sedikitpun. Sekitar 6 jam kemudian, raungan naga yang sangat tajam bergema di tubuh Ye Chen Feng. Naga darah sepanjang 600 meter muncul dari tubuh Ye Chen Feng dan meraung ke dalam kehampaan. Fiu, aku akhirnya berhasil menembus ke alam abadi binatang surgawi tingkat 5. Setelah menyempurnakan Sea Heart Origin yang berusia 10.000 tahun, Ye Chen Feng membuat terobosan dalam kultivasinya dalam kondisi paling sempurna. Binatang spiritualnya, naga darah, menjadi semakin menakutkan. Setelah menerobos, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Bersama dengan boneka pedang, dia berjalan ke hutan batu yang tak berujung. Ini sangat sepi. Setelah memasuki hutan batu, Ye Chen Feng menemukan bahwa tidak ada pergerakan di hutan batu. Itu sangat sunyi sehingga menakutkan. Ye Chen Feng mengikuti jalan berliku di hutan batu. Setelah berjalan sekitar satu jam, dia menemukan tebing batu besar di tengah hutan batu. Di tebing, ada pedang panjang berwarna biru akua, pedang lebar hitam pekat, dan tombak perak sepanjang sembilan kaki sembilan inci. Senjata bumi kelas atas. Sebenarnya ada tiga senjata bumi kelas atas di tebing ini. Ye Chen Feng sangat terkejut ketika dia merasakan tingkat pedang, tombak, dan bilahnya. Alat bumi tingkat tertinggi sangat berharga di dunia luar. Bahkan ahli sekte binatang mistik level 5 seperti pedang iblis tidak memilikinya. Jika itu diedarkan di dunia luar, itu akan cukup untuk membuat semua kekuatan besar tergila-gila padanya. Suat pupet, akhiri ini dengan cepat. Ye Chen Feng mengirim pesan telepati. Dia memanggil naga darah sepanjang 600 meter dan menyerbu ke depan dengan pedang surgawi kesalahan raksasa. Chi! Ketika pedang langit sesar raksasa Ye Chen Feng dan tombak boneka pedang bertabrakan, terdengar suara gesekan yang menusuk telinga, dan sejumlah besar bunga api bermekaran di udara. Sungguh kekuatan yang kuat. Setelah menembus ke level 5 Heavenly Beast Immortal Realm, kekuatan fisik Ye Chen Feng mendekati 450 ribu pound. Tetapi ketika dia menghadapi tombak boneka emas secara langsung, dia merasa lengannya mati rasa, dan seluruh tubuhnya mundur selangkah tanpa terkendali. Meskipun boneka pedang mengandalkan serangannya yang kuat untuk menekan boneka emas dalam sekejap, pertahanan boneka emas sangat menakutkan, dan boneka pedang tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Mengaum Tepat ketika Ye Chen Feng dan boneka pedang bertarung sengit dengan dua boneka emas di tengah hutan batu, raungan marah terdengar dari pinggiran hutan batu. Raja Kura-Kura Hitam, dia benar-benar menerobos ketiga jalur itu. Mendengar raungan marah Raja Kura-Kura Hitam, wajah Ye Chen Feng sedikit berubah, dan ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Meskipun hampir mustahil bagi Raja Kura-Kura Hitam untuk membunuhnya dengan perlindungan boneka pedang, jika Raja Kura-Kura Hitam muncul di sini, maka kesulitan untuk mendapatkan ketiga harta itu akan sangat meningkat. Sayap Raja Wali Emas Munculnya Raja Kura-Kura Hitam benar-benar mengganggu rencana Ye Chen Feng. Sebagai upaya terakhir, Ye Chen Feng memanggil Golden Rock Wings, memicu badai. Dia ingin menerobos serangan wayang emas dan secara paksa merebut tiga alat bumi tingkat tertinggi. Namun, serangan boneka emas terlalu menakutkan, dan cahaya tombak yang berputar benar-benar menyelimutinya, tidak memberinya kesempatan untuk menerobos. Suat pupet, cepat rebut tiga retul sekelas tertinggi itu. Ye Chen Feng dipaksa mundur oleh serangan sengit boneka emas, dan segera memberi perintah kepada boneka pedang. Setelah menerima perintah, boneka pedang dengan tegas menghentikan serangannya, dan menghadapi serangan boneka emas secara langsung, mendekati tebing harta karun. Pada saat ini, Raja Kura-Kura Hitam yang mendengar suara pertempuran itu seperti bukit kecil yang bergerak, menghancurkan pilar batu satu demi satu, dan dengan cepat menyerbu. Kamu Chen Feng, akhirnya aku menyusulmu. Ketika Raja Kura-Kura Hitam melewati debu dan muncul di tengah hutan batu, ia melihat Ye Chen Feng pada pandangan pertama. Mata bulatnya mengeluarkan niat membunuh yang kental, dan dia meraum dengan ganas. Berdengung. Raja Kura-Kura Hitam baru saja akan melancarkan serangan ke Ye Chen Feng, tetapi boneka pedang melompat ke udara dan meraih pedang panjang biru akua, dan dengan paksa menariknya keluar dari tebing harta karun. Untuk sesaat, udara dipenuhi dengan suara pedang yang menusuk telinga, dan itu segera menarik perhatian Raja Kura-Kura Hitam. Alat bumi kelas tertinggi. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang, tombak, dan pedang, mata bundar Black Tortoise King mengeluarkan cahaya yang menyala. Itu dengan tegas menyerah-menyerang Ye Chen Feng, dan tubuhnya yang besar dengan cepat bergegas menuju tebing harta karun. Us! Boneka emas, yang hendak mengejar, melihat Raja Kura-Kura Hitam bergegas mendekat, dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Itu mengeluarkan cahaya tombak emas dengan kecepatan yang sangat cepat. Mati untuk raja ini. Menghadapi serangan boneka emas, Raja Kura-Kura Hitam merauh marah. Dua kapak berat yang beratnya lebih dari 10 ribu jin terbang keluar dari mulutnya, menghancurkan cahaya tombak wayang emas seperti mematahkan dahan yang mati, dan menghantam tubuhnya dengan keras. Meskipun pertahanan boneka emas mengerikan, Raja Kura-Kura Hitam bagaimanapun juga adalah binatang surgawi level 4, dan dengan bakat bawaannya, kekuatan serangan eksplosifnya lebih dari 1 juta jin. Peng! Boneka emas dipukul oleh kapak ganda yang kuat, dan seluruh tubuhnya terbelah. Tulang kristal ajaib jatuh dari tubuhnya yang terbelah ke tanah. Raja Kura-Kura Hitam mengandalkan kekuatan absolutnya untuk langsung membunuh salah satu boneka emas. Boneka emas lainnya menyerah-menyerang Ye Chen Feng, dan menyerang dengan tombak panjangnya. Mengaum! Raja Penyu Hitam meraum dengan marah, kekuatan iblis yang kuat menyembur keluar dari mulutnya, dan membombardir tubuh boneka lapis baja emas dari jarak dekat. Itu menghancurkan baju besi emas di tubuhnya, dan membuatnya terbang. Tubuh padatnya meledak di udara, dan tulang kristal ajaib seukuran kepalan tangan jatuh dari langit. Us! Boneka pedang mengambil kesempatan ketika Raja Kura-Kura Hitam membunuh dua boneka emas, dan dengan cepat bergerak di sekitar tebing harta karun, meraih pedang hitam besar tidak jauh darinya, menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Mengaum! Melihat boneka pedang merebut dua senjata bumi tingkat tinggi, Raja Kura-Kura Hitam benar-benar marah, dan gelombang suara yang kuat keluar dari mulutnya, menghancurkan tebing harta karun yang kokoh dan menyebabkan boneka pedang jatuh darinya. Boneka pedang, kembalilah! Tidak banyak kristal jiwa kelas menengah yang tersisa, dan Ye Chen Feng tidak ingin melanjutkan pertempuran. Dia dengan tegas menyerah pada senjata bumi tingkat tinggi terakhir, dan memanggil boneka pedang kembali. Ayo pergi! Terima kasih telah menonton!